Terima kasih buat malam hari ini kami minta roh kudus beracara di tengah kami Kami minta Tuhan bekerja secara ajaib dan luar biasa Mengubahkan hati kami Membawa kami semakin dekat dengan Tuhan Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Dan hidup kami, kami serahkan semuanya dalam hadiratmu yang mahu kudus Sebab kami tahu kau satu-satunya pribadi yang menaungin kami Membentengi kami, melindungi kami Kami tidak akan pernah takut Kami tidak akan pernah goya Sebab Allah adalah kekuatan Dalam nama Yesus kami mau belajar firmanmu Haleluya Hari ini banyak beberapa minggu terakhir ini ada Hal yang viral, hal yang ngetren Hal yang sangat fenomenal Tentang virus Corona Dan satu lagi nanti kita dua-duanya akan bahas Satu lagi tentang banyaknya muncul kerajaan-kerajaan baru di Indonesia Ada apa ini? Dan kita meski ngapain? Kita harus belajar melihat dari sudut pandang dan kacamata Tuhan Sehingga kita bisa melihat Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari ini Banyak orang panik Banyak orang mulai Kacau Beberapa orang Yang stres Bahkan tidak mau kemana-mana Karena Kekacauan virus ini? Dan yang hebat lagi pemerintahan China resmi belum mengeluarkan statement apa-apa atas kejadian ini Saya coba googling, saya coba cari Tidak pernah, belum ada sampai hari ini keterangan resmi penyakit ini dari mana Kalau kita pelajarin bahwa Ini dari Mutasinya dari penyakit SARS Yang zaman dulu di Afrika Top sekali yang membunuh banyak orang Jadi kita yang tinggal di Jakarta juga mulai panik Ada isu di sana, ada isu di sini Di Singapura juga mulai panik Di mana-mana mulai panik Banyak orang beli masker Bahkan istri saya sendiri pun beli masker Dan pakai masker setiap hari Dan saya disuruh pakai masker Agak ribet Saya bilang, tidak usah Kita harus melihat dari kacamata firman Tuhan Hari ini kita baca Coba di Mas Murfazal yang ke 91 Ayat yang ketiga Memang sudah ada masa Ada momennya Bahwa kita Akan melihat perkara-perkara yang aneh Bahkan Yoel Nubuatkan Langit Akan Menjadi Darah Mengerikan sekali Kalau kita baca di Kitab Payu Banyak Hal yang mengerikan Dari penyakit Apakah ini benar-benar penyakit sampar Yang dikatakan kitab Alkitab Yang akan membantai Membunuh banyak manusia Bahkan sepertiga Orang di bumi akan mati Kita tidak pernah tahu Tapi kita harus belajar dari Mas Murfazal 91 Ayat yang ketiga Dan ke-enam Sungguh Dialah yang melepaskan Engkau dari jerat penangkap burung Dan Dari Penyakit sampar yang busuk Ayat yang ke-enam Tetapi Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Terus Apa? Walau seribu orang rebah di sisimu Pingsan semua Atau mungkin meninggal semua Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Banyak orang Tergeletak disini Tetapi Itu tidak akan Menimpamu Katakan Amen Ada janji Tuhan Ada perlindungan Tuhan This real firman Tuhan yang ngomong Dalam kondisi Kayak begini ini Apa yang harus kita lakukan? Adalah Satu Meski pakai hikmat Benar-benar Karena Setelah kita lahir baru Otak masih nempel di kita Otak ini tidak boleh diparkir Otak ini harus dipakai mikir Satu Mikirin apa? Dicocokin dulu Tuhan meski ngapain Dalam kondisi ini Janji Tuhan apa? Terus yang kedua Jangan termakan berita-berita palsu Berita-berita hoax Karena banyak beredar Anehnya pemerintah belum Pemerintah China belum Mengeluarkan statement Pemerintah Indonesia belum Keluarkan statement Tapi netizen Indonesia sudah Keluarkan statement Itu hebatnya Netizen Dan anehnya Orang-orang percaya banyak Posting Banyak share Dan begitu Kelihatan tidak berikmat sekali Kita meski belajar dari hal-hal seperti ini Supaya kita ini Smart Pinter Bermedia sosial Dan Pinter Ngerti firman Tuhan Amen Jangan termakan berita bohong Banyak sekali berita bohong Mengerikan Karena semua berita yang tidak bagus Itu akan Mempengaruhi kita Mempengaruhi hati kita Dan ujung-ujungnya semua berita busuk Berita jelek Itu menggerogoti iman kita Sehingga iman tidak akan pernah bekerja Ingat tidak ceritanya tentang 12 pengintai 10 pengintai Ngomongnya apa? Kabar Kabar busuk Hanya 2 orang yang ngomong kabar baik Dengan kabar busuk itu Dipercayai Sehingga Orang-orang tadi Yang mempercayai kabar busuk itu Dibantai Itu mau dihadapan Tuhan Tuhan sendiri yang bunuh mereka Di padang burun Yang percaya kabar baik 2 orang Kaleb dan Dosya Masuk tanah perjanjian Jadi kita meski dengar nih Telinga ini sebagai sendela Sebagai pintu gerbang Kita meski Terima Dengar dulu berita yang benar Berita yang baik Dan hanya ada dalam Janji Tuhan Tidak ada yang lain Bagaimana caranya? Di Masmur 91 Orang yang duduk dalam Lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Ini orang yang duduk Bukan orang yang berjalan Atau orang yang mampir Orang yang duduk kayak begini kan memberi waktu Memberi hati Memberi telinga Memberi pikiran Betul atau tidak? Jadi kita tidak bisa Sambil lalu Belajar tentang Tuhan Mengenal tentang Tuhan Atau berdoa sambil lalu Itu tidak bisa Kita harus benar-benar Spend time with God My English is good Kita harus memberikan Waktu kita Hati kita Pikiran kita This real Harus Belajar Kenal Tuhan Saya yang ngomongi berkulang-kulang kali Bahwa kekristenan itu Tidak cukup Seminggu Hanya 2 jam di gereja Kekristenan yang sejati Adalah 24 jam sehari Belajar kenal Tuhan Sekalipun kita sering Tidak memikirkan Tuhan Dalam 24 jam itu Betul gak? Sering ngeblank tiba-tiba Mikiran apa? Ya gak mikiran apa-apa kadang Ngeblank malahan Mengeheng malahan Sering malah berpikiran Jelek malahan Tapi kita mau coba Latih Pikiran kita Penalaran kita Hati nurani kita Tubuh kita Coba kita diarahkan Kepada Tuhan Nyari Tuhan Koneksi dengan Tuhan Kunci untuk damai Dan tenang Itu adalah Dekat Tuhan Amin Amin Yang bermalam Dalam naungan Yang maha kuasa Bermalam lagi Nginep ini Bermalam itu nginep Betul? Betul? Ibu Kemarin jalan-jalan ke Taiwan Bermalam kan Artinya nginep Artinya nginep Bapak juga nginep Bermalam itu artinya nginep Sudah duduk Nginep Artinya benar-benar Memberikan Hati kita Pikiran kita Bukan hanya itu Tubuh kita pun kita berikan Untuk mencari Tuhan Memang kita kerja Saya kerja Bapak ibu juga kerja Cari duit Beberapa dan pensiun Tetapi Tidak cukup saja Kita bekerja Tapi yang terutama adalah Mencari Tuhan Kalau orang Udah Begitu Dan pelindungan Di dalam kubu Dan Akan berkata Orang itulah yang deket Tuhan Orang yang kenal Tuhan Itu akan ngomong Tenang aja lah Aku tau kok Tuhan Menyertaiin aku Orang yang kenal Tuhan Pasti percaya Bahwa Dia kan berkata Boleh lah Kondisi kayak begini Tapi aku percaya Tuhan melindungin aku Tuhan menyertaiin aku Hanya tempat yang Paling aman Dari segala sakit Penyakit Itu adalah teman Tempat Tinggi Dalam hadirat Tuhan Tempat yang maha tinggi Tempat yang maha tinggi Di tempat Dimana Tuhan berada Hadirat Tuhan berada Setan tidak akan bisa sentuh kita Amin Dipakai Tuhan luar biasa Dan urapannya luar biasa Bahkan Pernah ditaruh bakteri Atau virus Di tangannya Ternyata setelah diselidiki oleh dokter Virus itu mati Matinya bukan karena apa Karena Ini seril Penyertaan Tuhan Karena Tuhan Tidak akan pernah memberikan kita sakit penyakit Dan penderitaan Setan yang memberikan kita sakit penyakit Tujuannya untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Dan kesalahan kita sering Sudah tahu kenapa Makan cabai Ya pasti kenal Itu namanya mencobai Tuhan Betul Ini pengalaman saya sendiri Sudah tahu Asamurat Masih suka paye Nasi pecel Sob kambing Ya luar biasa Otomatis beberapa hari kemudian Ya kakinya Nyutan-nyutan Tidak bisa jalan Itu namanya Tidak menjaga Tapi The real Tuhan Memberikan kita kehidupan Supaya kita memancarkan berkat Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan Amin Jadi orang kalau Berada dalam Memiliki hubungan Kedekatan dengan Tuhan Orang yang berdoa Memiliki kedekatan dengan Tuhan Itu ada cara Ada saja Cara Tuhan Yang ajaib Bahkan Tuhan kirim malaikat Bagaimanapun caranya Seperti yang disaksikan Ibu boleh tadi Bahwa ada saja Tangan Tuhan Tiba-tiba Tarik begitu rupa Terluput dari Marah bahaya Amin Karena tujuan kita Bayangin Tujuan Allah Lahir ke bumi Kita dulu kan orang berdosa Betul gak Kita adalah orang berdosa Orang yang tidak layak Tuhan rela mati Demi kita Apalagi kita sudah percaya Sudah cinta Tuhan Dan menjaga Tuhan Masa Tuhan mau biarkan Tidak bakalan mungkin Tuhan tidak akan biarkan Kita menderita Aneh Kalau kita mau dengerin dia Bergaul dengan denger suaranya Ngomong Lakukan Karena Tuhan Bukan hanya berhenti Sampai menyelamatkan kita Tuhan mau pakai Kita Menjadi kepanjangan Tangan Tuhan Bapak dulu dipakai Doain orang sakit Sembuh Terus sekarang gak Nggak Doain lagi orang sakit Urap-urapannya gak jalan Karunianya gak jalan lagi Soalnya seandainya Dipakai lagi Doain lagi Terus kesembuhan lagi Tuhan tuh pakai Kita Sesuai kapasitas kita Sekali Tuhan kasih Dia tidak pernah ambil Tapi setan Sekali kasih Dia akan ambil Nyawa kita Apakah dia ambil Itu setan Tapi Tuhan Sekali kasih karunia Dia tidak pernah ambil Karunia Kalau si Ayo bilang Tuhan memberian Tuhan yang mengambil Mungkin dia lagi stres Itu ayat-ayat pertama kan dia Ngomongnya kan Ini bukan ayat terakhir Atau ayat pertama itu ngomong Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilkan nama Tuhan Ayat pertama kan Dalam kondisi stres Panik dia ngomong Tapi Tuhan Tidak pernah mengambil Hanya Setan yang sering mengambil Karena kita ini Mengijinkan dia Menggagahin kita Ada celah Dimana ada celah Barang siapa Dabrak timuk Dia akan paku tular Kutuk tanpa alasan Tidak akan kena Karena apa Proteksi Tuhan itu Sudah bocor Ketika proteksi Tuhan Bocor Iblis yang ambil Karena nyatanya Yang ambil Hartanya bukan Tuhan kan Hartanya Ayub Yang ambil siapa Iblis kan Tapi Tuhan Hobinya adalah Menambahkan Perlipat keadaan Amin Iblis boleh Hancurin Habis Artanya Tapi di ujungnya Tuhan tambahkan Hartanya Ayub Anak-anaknya juga Ditambahkan kan Karena hobinya Tuhan Hukumnya Tuhan adalah Pertambahan Bukan pengurangan Amin Bayangin Kalau hobinya Tuhan Seperti ini Tapi kita masih panik Kita takut Nanti gimana Nanti gimana Nanti Semuanya panik Semua Tadi malam Saya nonton Orang 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 Chinanya Bikin video Di posting Karena mereka cerita Bahwa Semua Pempa bensin Semua Tartu-tartu dimatikan Bahkan internet dimatikan Tidak bisa posting Apa-apa Dan pemerintah Belum kasih Statement apa-apa Sampai hari Kalau kita Lihat di TV Kita tahunya kan Gejalanya pilek Itu kan dari TV Dari TV Indonesia Kan Nah gejala-gejala itu Adalah Gejala-gejala Penyakit SARS Karena ada Salah satu Dokter Lipi Bikin penelitian Bahwa penyakit SARS Dulu adanya di Afrika Diteliti Dibawa ke Cina Kita tidak pernah tahu Kebenarannya Sampai hari ini apa Isunya kan Macem-macem Ada isu A Isu B Isu C Bahkan ada yang Mengisukan bahwa Salah satu Laboratoriumnya Biokimia Senjata Bioteknologinya Bocor Bisa aja Kita tidak pernah tahu Kebenarannya Tapi yang kita tahu Tuhan akan melindungi kita Dan itu pasti Amin Tidak perlu dikhawatiran lagi Tidak perlu stres lagi Boleh masker Pakai masker It's okay Tidak apa-apa Tapi tidak usah sepanik Tidak usah stres Harus begini Harus begitu Nanti malah kacau semuanya Aku mau keluar Di rumah saja Makanya banyak gendut Di rumah terus Relax Nekmatin hidup bersama Tuhan Ketika kita berjalan bersama Tuhan Tuhan akan lindungi kita Tuhan akan berkatin kita Ingat baik-baik Rumusnya Tuhan adalah Pertambahan Dan pelibat gandaan Bukan pengurangan Amin 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 Haleluya Kita lanjutin Sebentar Ayat selanjutnya Sungguh dialah yang melepaskan Engkau dari Jerat penangkap burung Dan penyakit Sampar yang busuk Dulu Tidak ada virus Zaman dulu Adanya penyakit sampar Makanya Alkitab tulisnya Penyakit sampar Dulu Kalau kita baca kitab wahyu Kitab wahyu itu kan Kitab yang menggambarkan Orang-orang yang hidup di zamannya Ada suara belalang Ingat gak? Kalau kita baca kitab wahyu kan Belalang Ini Kira-kira belalang yang bunyi Yang dahsyat Itu kira-kira apa? Zaman sekarang Itu kira-kira Itu zamannya Belum ada teknologi canggih loh Bisa saja Kalau kita gambarkan hari ini Bisa saja itu helikopter Atau pesawat jet Atau apapun juga Coba kita hidup di tahun 90 Yang kita zaman old Saya ini udah umur 40 tahun lebih Yang umur 60-60 itu Waktu masih ABG ABG dulu Pernah kepikiran gak Bawa HP? Jangankan HP Kepikiran juga kagak Zaman itu kan Tapi Ada orang-orang yang sudah Berpikiran canggih Bahwa suatu hari nanti Berkomunikasi lewat Lewat Salah satu alat kecil ini loh Bisa ngomong-ngomong Bisa video segala macem Canggih sekali Jadi Zaman dahulu Tidak ada penyakit Virus Atau apapun Tapi dengan perkembangan zaman Bisa saja itu Penyakit sampar Atau apapun juga Kata Alkitab Ini penyakit wabah kan Wabah kan Ayat yang kelima Ayat yang keempat Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau Di bawah sahabnya Kau akan berlindung Dan kesetiannya Ialah perisai Dan pakar tembok Ada perlindungan Di cover Ada lagu Lingku Piku Jangan dinyanyi Nanti kena Copyright Di perlindungan Ada lindungan Seperti anak-anak ayam Dilindungi oleh hidupnya Dan diproteksi Kita itu Tuhan itu akan proteksi kita Begitu rupa Saya itu seringkali Beberapa kali Ketika naik motor Karena kurang pinter Naik motor Seringkali mau jatuh Harusnya jatuh Tapi tiba-tiba Kayak dipegang malaikat Gak jadi jatuh Saya sering alami Kayak begitu Saya bilang Saya tahu ini perlindungan Tuhan Saya tahu Ada malaikat Tuhan Menyertai saya Dan saya ketika jalan kenceng Di Latumenten Tiba-tiba ada Lubang gede sekali Saya kenceng sekali Udah jalannya begini Belakang truk Depan truk Waduh Tuhan Jesus Kayak tadi Tiba-tiba kayak Ih tiba-tiba berdiri Begitu rupa Ketika Kita ini sungguh Hati kita Hidup kita Untuk punya keintiman Dengan Tuhan Tuhan akan kirim Malaikatnya menjaga Dan memproteksi kita Jadi kita tidak perlu Takut menghadapi Apapun juga Mau sakit penyakit Penyakit sampar Tekanan Impitan Kekurangan Tidak perlu takut Tahun kemarin Beliau tahu Bahwa saya mengalami Penderitaan yang Suku parah Tetapi Tuhan sampai hari Lindungi Proteksi Cukupin Hal yang ajaib Jadi Ini adalah Janji Tuhan Yang harus dipercaya Suka gak suka Engkau tidak usah takut Yang kelima Terhadap Kedahasiatan malam Terhadap panah Yang terbang Di waktu siang Apapun juga ini Mantra tenung sihir Tidak akan mempan Kepada Orang percaya Sekalipun Ada orang Ngutukin kita Ngutukin kita Ngutukin kita Makin-makin Tangan Doain yang jelek-jelek Perkatangan Tidak akan mempan Pada keturunan Israel Jakob dan Israel Itu Kutuk akan balik Kepada orang yang Mengatakannya Karena ada proteksi Tuhan Ketika kita ini Memiliki hubungan Kedekatan dengan Tuhan Jaga hati Jangan sampai Bocor nih Ada celah Sehingga setan Ambil keuntungan Kita harus di jaga Setiap hari ini Hati kita Meski bersih Memang kita gak selalu Besar bersih Tapi kita cepat Kalau bikin kesalahan Cepat minta ampun Di hadapan Tuhan Dan memang kita Seringkan kadang Gak mau bohong Tiba-tiba keceplosan Ngomong kan Pernah alami seperti itu Eh Mau acet-macet Kita coba-coba Keceplosan Waduh Kayaknya jalur Transjakarta Enak Promos Itu kan gak bagus juga Itu juga gak bagus Itu bikin celah Nah kita Memang Gak kudus Gak suci 100% Tapi kita digudus dan sucikan Kita meski proteksi Kita harus tahu diri kita Jangan sampai ada celah Yang bisa Iblis ngambil keuntungan Yang suami istri ribut Jangan terlalu lama Jangan sampai Iblis ngambil keuntungan Cepat dikelarin Itu juga bisa membuat celah Harus cepat-cepat diberesin Supaya apa Panahnya setan Tidak akan mempan kepada kita Iblis tidak bisa sentuh kita Tidak pernah usah takut dengan santet Tenung, sihir, mantra Orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh Tidak akan mempan Ilmu kebatin Tidak akan mempan Suatu hari Saya pernah Tantangin seorang dukun Dari Medan Dan orang Seorang punya Tenaga dalam Dia pukul Gelas dari arah meja sana Itu pecah Dengan mata Saya Saya lihat sendiri Dan ketika Saya ingin Dia sebenarnya orang Orang Kristen Orang percaya Saya berhadapan sekitar Dua meter di depannya Dia coba Ayo keluarkan Saya mau adu Ilmu saya Waktu itu Saya masih muda sekali Saya berani sekali Kurang hikmat juga Waktu itu Terus Saya tantang Keluarin ilmu Cerang saya Dalam hati saya Kedagingan saya ngomong Wah mati ini Mati Mati terserah lah Tuhan Mati Eh terjantai Waktu dia mau keluarkan Tiba-tiba Dia manifestasi Artinya Semakin percaya diri saya Hei setan Keluar kau Tiba-tiba Manifestasi Wah keluar Dukunnya juga Mantra-mantra Manifestasi Powerful Sekali Saya semakin percaya diri Bahwa Kutuk Mantra Tenung Santet Apalagi Sihir Hipnotis Juga tidak akan mempan Kepada orang-orang yang Melekat kepada Tuhan Katakanlah men Luar biasa loh Tuhan Tuhan tuh proteksi Sampai hal-hal kayak begitu Itu hebatnya Tuhan Terlalu penyakit sampar Yang berjalan Di dalam gelap Jelas Tidak ada kejelasan Sekarang Penyakit dimana-mana Betul Apalagi ini Tidak ada Tiba-tiba orang mati Mendada Jatuh mendata Mendada Kita lihat dokternya Menolongnya juga Menenggal Mendada Sangat Fenomenal sekali Sangat viral sekali Sangat heboh sekali Tapi Tuhan Anggap proteksi kita Tidak hanya proteksi kita Tuhan proteksi anak-anak kita Suami istri kita Keluarga kita Bahkan harta benda kita pun Proteksi dengan baik Amen Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Tidak usah takut Karena Yesus mati di kayu salib Boleh bilur-bilurnya Kita Menjadi sebut Karena Yesus sendiri mati Buat kita Menyembuhkan kita Ngapain Kalau dia mau kasih penyakit Buat kita Tidak masuk akal dong Tuhan kita Tuhan mati di kayu salib Dia akan menyembuhkan Semua sakit penyakit Dan bahkan kelemahan kita Bahkan dosa kita pun diampunin Dan kita akan hidup Bersama-sama Dalam kegakalan bersama diri Amen Walau seribu orang rebah Di sisi umu Dan sepuluh ribu sebelah kananmu Tetapi Itu tidak akan menimpamu Tambah Ayatnya om Engkau akan menonton Dengan matamu sendiri Jadi hiburan kayaknya Agak mengerikan juga nih Ia melihat Dan melihat pembalasan Terhadap orang fasik Terus Sebab Tuhan Iyalah Perlindunganmu yang maha tinggi Telah kau buat Perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Telah tidak akan mendekat Kepada kemahmu Dengerin Sebab Malaikat Malaikatnya Diperintahkannya Kepadamu Untuk menjaga Engkau Di segala jalanmu Saya sudah alami ini Dan mereka akan Menentang Engkau di atas tangannya Digondelin Digondelin apa itu Dipegangin Dituntun kita Kalau kita mau jatuh Tiba-tiba dipegang tangan kita Sampai kita tidak tergeletak Supaya kita sampai tergeletak Karena ada pertolongan Tuhan Yang ajaib Bahkan kita tersesat pun Tuhan akan kirim Secara ajaib Pertolongannya Menuntun kita Kepada jalan yang benar Amen Mereka menentang di atas tangannya Supaya kamu Jangan terantuk Kepada batu Artinya kalau kita Mau kesandung jatuh pun Tiba-tiba ada Orang-orang secara ilahi Dikirim Atau mungkin lewat WA Atau lewat apapun juga Tiba-tiba telepon Atau secara ilahi Supranatural Tuhan Lakukan secara pribadi Tuhan Tuntun kita Ini hal-hal yang ajaib Yang Tuhan janjikan Amin Ini Masmur 91 Ini harus dibaca loh Setiap hari Ini powerful sekali Empek dampaknya itu Powerful sekali Mereka akan Menentang kau di atas tangannya Supaya kakemu Jangan terantuk kepada batu Singa dan ular Tendung Akan kau langkai Ini kita punya otoritas nih Atas semua pekerjaan roh jahat Kau akan menginjak Anak singa dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dalam kesesakan Sekalipun kita dalam kesesakan pun Tuhan akan tolong Tuhan bikin pertolongan yang ajaib dan luar biasa Cara Tuhan Itu Tidak bisa diberiksa Tetapi luar biasa Aku akan meluputkan Dan memulia Ada ujungnya Tuhan akan permuliakan kita Hebat gak Dan panjang umur Sudah dipermuliakan Hidupnya dibikin mulia Jadi berkat bagi banyak orang Dikasih umur yang panjang Terus dikasih apa ini Di Ngapain Enak Kasih makan enak lagi Antikolesterol Makmur Sejahtera Amen Lu janji Tuhan ini Ini hebat Dengan panjang ku kenyang Dan akan ku perlihatkan Kepada keselamatan daripadaku Bahkan sampai Ujung kematian pun Sampai Setelah meninggal Penyapun Diberikan keselamatan Akhirnya kita akan Merintah bersama-sama Yesus Dalam kerajaan Amen Baca Renungi Baca Renungi Baca Renungi Dan lakukan Minta Janji Tuhan ini dikenapin Minta Deserien Kita harus mengalami Kedekatan dengan Tuhan Amen Hal ini yang akan membuat kita Menjadi orang Kristen yang Kokoh Stabil Tidak tergoncangkan oleh Keadaan Situasi Atau apapun juga Amen God bless you Sampai jumpa